Larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi di lingkungan kampus mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Dalam konferensi pers yang digelar, Direkturat Universitas Ahmad Dalan, Rektor UAD Kasiarno menyampaikan tidak melarang mahasiswanya dalam menggunakan cadar di lingkungan kampus. Larangan penggunaan cadar di lingkungan kampus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Satu di antaranya datang dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Sebagai kampus Islam, UAD sama sekali tidak melarang penggunaan cadar. Hal itu disampaikan pada konferensi pers yang diselenggarakan UAD. Menurut Rektor Universitas Ahmad Dahlan Kasiarno, ia mengatakan bahwa pihak universitas tidak pernah melarang penggunaan cadar di lingkungan kampus. Pemakaian cadar, UAD tidak pernah melarang. Dan juga kita dalam rangka untuk pendidikan saja, dalam artian bahwa kita mendata, kemudian kita berharap, mereka itu kemudian kita diajak, kita ajak untuk berdialog, kita berikan pemahaman-pemahaman terkait dengan bagaimana sih berbagian yang syari, sesuai dengan ajaran Islam yang benar, saya kira. Jadi, kita masih tetap mempersilahkan mereka, kesadaran mereka biar dibangun sendiri dengan berdialog. Kasiarno menambahkan pihak universitas juga memberikan pembinaan dan pemahaman Islam kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi sebagai bentuk pendidikan ahlak, sebagai institusi pendidikan Islam. El Mariana, Asrul Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta. Sebagai universitas yang berbasis agama Islam di Yogyakarta, Universitas Ahmad Dalan turut angkat bicara tentang polemik penggunaan cadar terhadap mahasiswi yang kini banyak diperbincangkan berlangganan ini. Larangan penggunaan cadar yang dilakukan di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sontak menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Namun sebagai kampus Islam, Universitas Ahmad Dalan Yogyakarta melalui rektornya telah menegaskan jika UAD tidak akan melarang penggunaan cadar, bahkan rencananya juga akan memberikan pembinaan keislaman. Bersama rektor Universitas Ahmad Dalan Kasiarno dan Kepala Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dalan Anhar Ansori mengatakan bahwa Universitas Ahmad Dalan tidak memberikan larangan kepada mahasiswi untuk menggunakan cadar di lingkungan kampus dan orientasi ke depannya ialah akan dilakukan pembinaan. Pembinaan yang akan dilakukan oleh Universitas Ahmad Dalan ini sebagai upaya dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan. Apalagi UAD merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah persyarikatan Muhammadiyah. El Mariana, Asrul Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta.